Kita bergeser ke Jawa Timur. Tersangka MAH, 21 tahun, pemuda asal Kabupaten Madiun, buka suara terkait alasannya, menjual akun Telegram kepada hacker Biorka. Pria yang kesehariannya bekerja sebagai penjual minuman es itu mengaku melakukan tindakan tersebut untuk membayar angsuran kredit sepeda motor dan utang keluarga. MAH mengaku menerima 100 dolar total dalam bentuk Bitcoin atau sekira 1,5 juta rupiah dari hasil menjual channel Telegram Biorka Dism. Uang itu kemudian ia gunakan untuk melanjutkan pembayaran angsuran sepeda motor senilai 800 ribu rupiah. Selain itu, uang yang ia dapat dari hacker Biorka tersebut juga digunakan MAH untuk membantu orang tuanya. MAH sendiri mengakui uang hasil penjualan akun Telegramnya sangat membantu, mengingat penghasilannya sebagai pedagang tighti hanya diangkat 750 ribu rupiah per bulan, sehingga ia merasa gajinya tidak cukup untuk membayar cicilan kredit sepeda motornya. Sisan uang dari penjualan channel Telegram kepada hacker Biorka itu pun digunakannya untuk membayar utang orang tua. MAH menyebut channel Telegram dengan nama Biorganism dijualnya kepada hacker Biorka pada tanggal 10 September 2022 lalu. Kini MAH pun mengakui jika apa yang ia lakukan adalah sebuah kesalahan. Pasalnya ia memberikan sarana bagi hacker Biorka untuk bisa mengunggah sesuatu melalui channel Telegram yang dijualnya. Terbisa jurubicara di Fumas Polri, Kompes Adeyaya Suryana, menjelaskan meski dipulangkan MAH belum bebas dari dukaan afiliasi dengan hacker Biorka. Menurut polisi, MAH menjadi tersangka karena berafiliasi dengan Biorka karena ingin terkenal dan mendapatkan uang.